Kita belajar bersama Wih, cantik banget kuenya. Wah, tampak menggiurkan lagi. Ini dia nih, kek super lembut yang teksturnya mirip bantal. Hmm, fluffy gitu deh. Kek ini pertama kali populer di Batu Pahat Malaysia lho. Ayo, mau pilih rasa apa nih? Durian, keju, red velvet, green tea, dan coklat. Wah, warna-warnanya juga cantik ya. Hmm, jadi semakin lapar nih. Yuk, langsung saja ikut unyil ke rumah produksinya di Kota Batam, Kepulauan Riau. Come on! Mbul, ini Mbul, kek titipannya Melani. Hmm, tolong dianterin ya. Eh, tapi jangan dicemilin di jalan lho ya. Hehehe, siap Nyil. Alamat sesuai aplikasi kan? Yee, apaan sih Mbul? Kayak ojek online aja. Namanya juga usaha, Nyil. Yaudah deh, kalau gitu Mbul jalan dulu. Bram, 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 bram. Ini dia, bahan utama untuk membuat kek, krim, cheese. Eh, tapi ada tambahan lainnya lho. Ada gula dan campuran telur. Wih, oke deh. Setelah semua tercampur, tinggal masukkan coklat. Dan terakhir, tepung dan garamnya. Aduk terus. Oh iya, jangan terlalu lama ya ngaduknya. Nanti adonannya bisa cair dan gagal mengembang. Selanjutnya, kita buat adonan merengnya. Hah, kenapa gak dicampur sekalian aja sih sama adonan utamanya? Eh, Aura, coba dong tanyain sama Bang Dimas. Ini langsung masuk oven ya? Oh enggak, disini kan kita berkata-kata. Jadi, mereng dulu baru ke oven. Oh, jadi itu resep rahasia. Kenapa kek ini teksturnya jadi super lembut? Eh, oke deh, lanjut yuk. Sekarang kita campurkan putih telur dan gula yang sudah dicampur krim of tartar. Aduk terus ya. Nah, setelah semua rata, baru deh kita gabung dengan adonan utama yang sudah dibuat sebelumnya. Sambil nunggu adonan selesai dimix, loyang kuenya kita lapisi dulu yuk sama mentega cair dan tepung. Tujuannya supaya adonan keknya gak lengket waktu di oven. Nah, itu dia adonannya datang. Eh, ayo, 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 tindahin adonannya ke loyang ya. Eh, hati-hati, jangan sampai tumpah. Dan cukup isi setengah loyang saja. Eh, ayo Randy, kita masukkan ke oven loyang-loyangnya. Eh, tunggu dulu. Satu lagi nih, rahasia kelembutan kek asal batam ini. Sebelum di oven, isi dulu tray dengan air hingga sebagian dasar loyang terendam. Teknik pemanggangan ini disebut oven merry atau hot water bed. Oke deh, sekarang panggang keknya selama 15 menit dengan suhu 170 derajat celcius. Setelah matang, saatnya kita beri isian dan topping untuk ogura keknya ya. Wah, pasta coklatnya menggoda banget tuh. Ah, jadi pengen nyobain nih, Unyil. Fakta unik coklat. Yang pertama, suku bangsa maya kuno menggunakan biji coklat sebagai mata uang. Sepuluh biji coklat bisa buat beli kerinci loh. Wih, hahaha. Kedua, titik leleh coklat pada suhu 34 derajat celcius. Seperti suhu tubuh manusia. Itulah kenapa coklat meleleh saat masuk ke mulut kita. Ketiga, satu keping coklat mampu menghasilkan energi yang dapat digunakan manusia berjalan sejauh 46 meter. Nah, kalau mau mengelilingi dunia berjalan kaki, berarti dibutuhkan sekitar 870 ribu keping coklat. Waduh, hahaha. Kempat, hasil penelitian menunjukkan kandungan flavanol pada coklat mampu meningkatkan daya ingat otak. Kelima, pada tahun 2013 negara Belgia pernah mengeluarkan perangkor rasa coklat. Balik lagi yuk. Setelah semua coklatnya rata, sekarang kita tuang adonan untuk bagian atas kue ini. Hmm, diisi sampai penuh ya. Sekarang kita oven lagi nih. Eh, tapi jangan lupa diisi air supaya dasar loyang terendam air. Eh, masih ingat alasannya kan? Iyap, supaya kue jadi lebih lembut. Oh iya, kali ini di oven selama 30 menit ya, agar kue matang sempurna. Lanjut ke tahap akhir nih, saatnya menghias kue. Pertama, kita lapisi dulu nih dengan buttercream supaya hiasan kuenya bisa menempel. Terus, taburi kue dengan remahan biskuit seperti ini. Wih, enaknya. Hmm, hahaha. Oh iya, warna taburannya disesuaikan dengan rasanya ya ratu. Warna merah untuk red velvet, hijau untuk rinti, sedangkan untuk rasa durian menggunakan warna kuning. Terakhir, kita taburi gula halus deh pada bagian atas kue. Wih, cantik ya. Dalam satu hari rumah produksi ini mampu membuat lebih dari seribu ogura cake. Wih, banyak banget ya. Eh, eh, Mbul, kok topping coklatnya dimakanin sih? Itu kan masih dipakai buat dekorasi ogura cake-nya, Mbul. Ah, enggak kok, Nyil. Itu mereka udah pada punya sendiri. Ini pasti kan nggak dipakai. Makanya, Mbul, makan. Ah, masa sih? Begitu ya? Ya, kalau gitu, Unyil juga mau dong. Ah, dasar Unyil. Ikut-ikut aja nih. Nah, ogura cake-nya sudah siap deh. Ayo, saatnya icip-icip. Makanan manis seperti cake ini memang sangat cocok untuk mengembalikan mood nih. Selain rasanya yang enak, kandungan aminoasidnya bisa membuat tubuh kita lebih rileks setelah beraktifitas. Selain itu, kandungan lemak pada keju juga membantu melepaskan zat dopamin yang bisa membuat kita lebih tenang dan bahagia. Apalagi dinikmati bersama orang-orang kesayangan di sekitar kita. Kenyang plus bahagia. Setiap orang pasti punya selera yang beda-beda. Kayak yang satu ini nih. Furniture atau perabot rumah dari barang bekas. Eh, tapi ini bukan barang bekas biasa lho. Bisa jadi tempat santai sekaligus ada sound systemnya lagi. Keren kan? Yaudah deh, daripada makin bingung. Let's check it out di laptop si Unyil. Ini Denunnya ngapain sih? Pau Gah disuruh ngambil barang-barang bekas begini. Kayak kurang kerjaan aja. Jadi penasaran, emang mau bikin apaan ya? Apa mau dikilohin kali ya? Pau Gah, gimana Pak? Sudah dapat banyak belum kayu bekasnya? No, udah banyak Den. Emang kita mau buat apaan sih Den? Eh, ada deh. Udah, ayo ikut Unyil aja Pak, kalau udah. Ini dia nih Pau Gah tempatnya. Unyil tuh mau bikin perabot rumah dari barang bekas Pak. Lokasi pembuatannya ada di Cidadap, Bandung, Jawa Barat. Tuh liat Pak, bahan-bahannya macam-macam kan? Tapi ini semua limbah alias barang bekas lho Pak. Waduh Den, emang bisa dibikin perabotan? Kayak gimana sih? Ya, sabar dong Pak. Nih, liat Pak. Yang ini lagi ngebuat bagian dudukan kursi nih. Hmm, biasanya bahannya dari kayu. Bisa kayu apa saja kok, yang penting kuat dan koko. Oh iya, dudukannya juga bisa dikombinasiin sama multiplex Pak. Emang multiplex apaan sih Den? Pak Ogah baru denger tuh. Ya ampun Pak Ogah, multiplex itu kayu olahan yang bentuknya berlapis-lapis dan dipres Pak. Cirinya itu lebih kuat dibanding jenis olahan kayu lainnya. Oh iya Pak, multiplex juga tahan air lho Pak. Nah, kali ini nih untuk kombinasi perabotnya dipilih papan multiplex yang tebalnya gak lebih dari 12 mm. Gini Pak, kalau semua bahannya sudah rapi langsung disusun deh jadi pola kursi. Biasanya sih satu kursi sound system begini selesai sekitar tiga hari. Nah oke deh, kalau sudah selesai tinggal di dempul bagian-bagian kayunya. Dempul kayu bisa mengisi celah dan lubang permukaan kayu. Nah pengisian bahan dempul ini akan membuat kayu menjadi lebih rata permukannya. Jadi kayunya terlihat halus dan rata deh. Hahaha, wah lumayan disini ada perosotan. Hahaha, biarin aja deh masa kecil kurang bahagia. Hahaha, meluncur. Hahaha, aduh. Aduh, pala oga sakit. Licin amat ya. Makin gundulan nih pala oga. Eh, 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 pala oga. Aduh, ya ampun. Kayak anak kecil aja sih pak. Ngapain pak? Itu kan bukan perosotan. Hahaha, maaf den. Pala oga kira ini perosotan. Aduh, pala oga. Yaudah, ayo kita lanjutin aja. Lihat pembuatan furniturnya. Jadi pak, biar makin cihui. Perabotnya biasanya dipercantik lagi nih. Hmm, pertama tuh dicat. Pemilihan warna putih menampilkan kesan yang santai dan rileks. Jadi cocok banget buat ditaruh di ruang keluarga kan. Nah, terus ini tinggal apanya lagi dan. Oh iya, biar makin nyaman kursinya juga dibuatkan bantalan pak. Yang dipake sih busa ukuran 8 cm. Bahan busa ini punya serat yang padat. Gak mudah kempes dan awet sampai 5 tahun. Wah, keren banget kan. Terus busa dijahit dengan lapisan kulit sintetis. Ataupun kulit asli. Hmm, tergantung pesanan pembeli sih. Oke deh, kalau sudah sekarang tinggal pasang limba besinya pada kursi. Wah, ini besinya juga limba, Den. Limba dari mana sih? Iya pak, ini limba. Bukan besi baru. Besi-besi ini dari pabrik pembuatan spare part mobil atau motor. Jadi, bukan sembarang limba besi pak. Nah, berarti besi dari beca paoga bisa jadi perabotan kayak gini dong, Den. Kalau misalnya paoga naik jabatan dari naik beca. Ya elah, paoga mau naik jabatan juga. Paling jadi tukang bantuin jagain kontrakannya poipe. Tapi enggak pak, besinya gak bisa sembarangan gitu. Soalnya limba besi dipilih juga nih, yang bentuknya unik. Dan sesuai dengan ide rancangan bentuk ruangan yang bakal diisi. Gitu pak. Terima kasih telah menonton!